Banyak cara dilakukan untuk saling bantu-membantu di tengah masa pandemi COVID-19. Sebanyak 100 anak di Kabupaten Pekalongan di Sunat Masal. Kegiatan ini dikelar oleh salah satu perusahaan waralaba. Sebanyak 100 anak di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, mengikuti Sunatan Masal dari Sasyidomulyo. Karena pelaksanaan Sunatan Masal di masa pandemi COVID-19 dari 100 anak dibagi menjadi dua gelombang kegiatan. Jadi tangis anak yang disunat pecah, karena ada yang ketakutan disunat maupun melihat jarum suntik. Para orang tua yang mendampingi terlihat menenangkan mereka. Program Sunatan Masal ini digelar oleh salah satu perusahaan minimarket waralaba yang merupakan corporate social responsibility. Adanya Sunatan Masal ini disambut gembira oleh salah satu orang tua karena sangat membantu di saat perekonomian keluarga menurun. Sementara desa mengaku sangat terbantu dengan adanya Sunatan Masal ini. Pasalnya, di masa pandemi COVID-19, keadaan warga ekonomi sedikit terganggu. Ini antosias, tadi yang disampaikan, tekan kami, skala prioritas yang tidak mampu, yang masuk di TKS, data terkait kejahatan sosial. Ini di musim pandemi ini, kami sudah sesuai dengan protokol, yaitu cek dulu, pakai masker, jaga jarak, dan... Karena kita fokus, fokusnya ini adalah warga yang kurang mampu, Pak Ong. Betul. Didata oleh kelurahan, kemudian diteruskan ke Lasisnu. Akhirnya, peserta yang 100 orang ini adalah rata-rata yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mereka yang telah disunat sebelum pulang, diberi sertifikat, alat tulis, hingga masker agar terus menaati protokol kesehatan. Kegiatan serupa akan terus digelar tiap tahunnya, dengan peserta lebih banyak lagi. Ari Himawan, Kumpas TV, Pekalungan.